Guna meningkatkan kawasan jalan pemukiman dan perumahan. Pada tahun ini melalui anggaran APBD Perubahan Dinas Perakim Tanjung Jabung Barat kembali membangun tujuh titik kawasan perumahan, sesuai dengan peruntukan dan aturan yang berlaku. Sejak diserahkannya aset perumahan melalui developer pengembang perumahan pada tahun ini kepada pemerintah kabupaten, kawasan pemukiman dan perumahan gencar dilakukan pembangunan, terutama pada peningkatan jalan perumahan. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Perakim Safrun menjelaskan bahwa sejak telah dihibahkannya aset kawasan perumahan di dinas yang ia pimpin, pemerintah kabupaten melalui Dinas Perakim menganggarkan peningkatan jalan di kawasan perumahan. Dirinya juga mengatakan pada tahun ini melalui anggaran APBD Perubahan, pihaknya kembali membangun tujuh titik kawasan jalan perumahan dengan total anggaran 2 miliar rupiah. Diakui Safrun dengan adanya peningkatan kawasan jalan perumahan baik berupa jalan aspal dan jalan rigit beton, diharapkan masyarakat perumahan juga dapat sama-sama menjaga kualitas jalan. Kita alokasikan untuk tujuh pengembang, termasuk untuk lanjutan sama yang buat baru, khusus jalan-jalan yang sudah diserahkan ke pengguna, termasuk lampu jalan dan jalan. Kalau tahu pasti anggarannya, karena kita sesuaikan waktu, polanya paling anggaran 200-300 juta perumahan. Selain peningkatan jalan kawasan pemukiman perumahan, pihak Dinas Berkim juga memasang puluhan lampu jalan di kawasan perumahan guna menuju kawasan perumahan asri dan terkesan tidak kumu maupun semraut.